Pada momentum peringatan Hari Santri Nasional 2022, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengharapkan generasi santri saat ini untuk terus mewarisi semangat perjuangan para santri terdahulu, khususnya dengan ikut berjuang mewujudkan Indonesia Emas 2045. Seruan resolusi jihad dari santri dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada 1945 lalu, menjadi bukti peran santri tidak pernah diragukan. Lantaran gigi berjuang dalam mengawal lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia. Karenanya semangat juang dari para pendahulu dapat dilestarikan oleh para santri masa kini, sehingga dapat membangun negara Indonesia yang maju, makmur, dan sejahtera dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat menghadiri peringatan Hari Santri Nasional 2022 di pesantren Muhammadiyah Bording School Prambanan, Yogyakarta, Senin kemarin. Salah satu upaya untuk mewujudkan Indonesia Emas tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan para santri harus terus memakmurkan bumi Indonesia dengan menggiatkan perekonomiannya, seperti melalui pertanian, perkebunan, pertambangan, dan kelautan. Dan semangat mereka untuk bersama-sama elemen bangsa lainnya menyusun kesepakatan nasional NKRI dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Seperti juga yang dicontohkan oleh pemimpin kita. Oleh sebab itu, para santri kiranya tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengelola berbagai sumber daya alam yang ada di tanah air. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.